Beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang video yang berjudul Pengarang Anime Attack on Titan Anti-Yahudi Dan di video sebelumnya juga kita telah membahas tentang Kenapa negara aliansi Timur Tengah menyerang negara Marley Nah, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang anime Attack on Titan Namun yang akan kita bahas kali ini adalah anime berjudul Magi the Labyrinth of Magic Maka dari itu judul video kali ini adalah Anime Magi dan Hukum Islam tentang Ribak Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas Dari channel Egekologi Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas Hari ini kita akan membahas tentang anime magi dan ajaran Islam di dalamnya Ya, video kali ini mungkin bisa disebut juga sebagai pembukaan dari pembahasan kita tentang anime magi dan Islam Karena banyak sekali pesan-pesan Islam yang bisa kita kulik dari anime satu ini Karena seperti yang kita ketahui, anime magi ini mengambil setting background dari budaya Timur Tengah Dan dalam trivia umumnya juga sudah diketahui bahwa serial ini terinspirasi langsung dari kisah Cerita Rakyat 1001 Malam Yang merupakan salah satu buah karya zaman keemasan Islam yang masih terpelihara hingga sekarang Tepatnya kisah itu berasal dari zaman pemerintahan kehalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad Jika kalian belum tahu apa itu anime magi The Labyrinth of Magic Serial ini adalah sebuah serial manga dan anime yang diciptakan oleh pengarang manga bernama Shinobu Otaka By the way, manga kaya satu ini adalah seorang wanita alias cewek Entah kenapa serial-serial yang melatar belakangi budaya Timur Tengah Kebanyakan dikarang dan ditulis oleh manga kawanita Contohnya seperti magi ini dan satu lagi serial manga dan anime yang berjudul Souka Kuno Alter Juga dikarang oleh manga kawanita Walaupun jendrenya sendiri adalah bisa dikategorikan sebagai jendren shounen Ya mungkin karena image budaya Timur Tengah identik dengan Dongyeng Dan kisah-kisah ajaib serta romantisme yang sangat lekat dengan kaum wanita kali ya Oke kembali ke topik Anime ini sendiri menceritakan tentang sang karakter utama kita bernama Aladin yang bertemu dengan seorang pedagang lepas bernama Alibaba Aladin sendiri adalah seorang magi Magi adalah bisa dikatakan sebagai seorang utusan yang terlahir untuk menjalankan tugasnya yaitu memilih raja dari sebuah kerajaan Selain sebagai seorang yang ditugaskan untuk memilih raja Seorang magi juga memiliki keistimewaannya tersendiri yaitu bisa mengendalikan roh-roh yang ada di sekitarnya yang dapat diubah menjadi bentuk sihir apapun Dan di samping itu juga seorang magi bisa menciptakan sebuah dunjeon Dunjeon adalah labirin raksasa yang berisikan berbagai barang ajaib dan barang berharga Seseorang yang bisa menyelesaikan dunjeon alias labirin yang diciptakan oleh magi ini Biasanya sudah memenuhi standar untuk menjadi kandidat kuat sebagai raja di sebuah negeri Dan diceritakan bahwa Alibaba akhirnya berhasil menyelesaikan dunjeon yang bernama Amoy Dia berhasil menyelesaikannya karena mendapat bantuan dari salah satu magi yaitu Aladin Sebenarnya tujuan dari Alibaba ingin menyelesaikan dunjeon adalah agar ia menjadi kaya mendadak dan hidup dengan bergelimangan harta Karena di dalam dunjeon tersebut biasanya terdapat banyak sekali harta benda yang berlimpah Berbeda dengan Alibaba, tujuan orang-orang ingin menaklukkan dunjeon biasanya adalah untuk mendapatkan pusaka jin Yang bisa memberikan sang majikan berbagai kekuatan sihir khusus yang sangat kuat Singkat cerita akhirnya, Alibaba menjadi kandidat kuat sebagai seorang raja karena ia berhasil menaklukkan dunjeon Dan di beberapa episode-episode selanjutnya baru dijelaskan bahwa ternyata Alibaba adalah seorang keturunan raja Dari kerajaan Balbat alias pangeran Balbat ketiga Oke, lalu dimana letak pesan Islamnya? Yap, seperti yang telah saya katakan di awal pembukaan bahwa banyak sekali pesan-pesan Islam yang terkandung dalam anime ini Namun mungkin kali ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan salah satu contoh spesifiknya saja ya Salah satunya pesan Islam yang terkandung dalam anime tersebut adalah di episode ke-11 Pada anime Magi The Labyrinth of Magic Dimana di episode ini, sang kreator dari anime ini sepertinya ingin menyisipkan sebuah pesan Dan penjelasan tentang kenapa Islam sangat melarang dan mengharamkan yang namanya Riba By the way, jika kalian belum tahu apa itu Riba Menurut laman Wikipedia, Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase tertentu Dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam Singkatnya, Riba adalah segala sesuatu yang bersifat bunga atau keuntungan yang didapatkan oleh sang peminjam dalam transaksi peminjaman uang Di dalam episode ke-11 dari anime Magi ini, diceritakan bahwa kerajaan Balbat yang merupakan kerajaan tempat kelahiran salah satu karakter utama kita yaitu Alibaba Sedang diliputi yang namanya krisis ekonomi dan kemiskinan dimana-mana Dan baru terungkap bahwa kemiskinan dan kehancuran ekonomi negara Balbat tersebut Bermula dari kebijakan dari raja kerajaan Balbat sendiri yang bernama Ahmad Saluja Dimana diceritakan bahwa ketika raja sebelumnya yaitu ayah dari Ahmad Saluja Mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya Perdagangan dan perekonomian di kerajaan Balbat mulai menunjukkan penurunan dan kerugian Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang mengaku sebagai bankir alias penasehat keuangan Dan ia mengaku bahwa ia telah berpengalaman menyelesaikan permasalahan perekonomian di berbagai kerajaan Ia lalu menawarkan sebuah alat pertukaran baru yang bernama uang kepada kerajaan Balbat Sebagai info, kerajaan Balbat sama seperti kesultanan-kesultanan Arab pada zaman dahulu Mereka bertransaksi baik itu dalam perdagangan maupun pertukaran barang Menggunakan alat pertukaran yang disebut pirham dan dinar Atau kalau zaman sekarang juga bisa disebut sebagai emas dan perak Lalu sang bankir mengatakan kepada Ahmad Saluja bahwa dengan uang tersebut ia dapat menungkarkannya dengan barang apapun yang ia mau Dan benar saja, uang itu dapat dibelanjakan dengan barang apapun di seluruh dunia Hal itu membuat Ahmad Saluja menjadi gila uang Dan setelah uang yang diberikan oleh sang bankir habis Sang bankir itu pun akhirnya menawarkan sebuah perjanjian peminjaman uang Melalui dirinya kepada kekaisaran Kou Tentu saja peminjaman itu tidaklah gratis Karena peminjaman uang itu dikenai bunga yang sangat besar Ya, karena Ahmad Saluja telah terhipnotis dengan uang dan telah menjadi gila terhadap barang yang bernama uang Dia pun akhirnya berani meminjam banyak sekali uang dengan jaminan beberapa barang yang ada di istananya Lalu setelah uang itu kembali habis, ia pun semakin rajin meminjam uang kepada sang bankir Dengan jaminan perjanjian jalur perdagangan strategis yang dimiliki oleh kerajaan Balbat Dan setelah semua hak-hak strategis dari kerajaan Balbat dirampas oleh kerajaan Kou Dengan perjanjian jaminan perutangan dan peminjaman uang yang diatur oleh bankir Akhirnya Ahmad Saluja pun memiliki ide yang sangat gila Yaitu ia ingin meminjam uang dengan jaminan para rakyatnya Alias ia rela menjual para rakyatnya menjadi budak Semua itu hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan kemewahan yang akan dinikmatinya di dalam istanah kerajaan Walaupun akhirnya kebijakan dan ide gila itu bisa dihentikan oleh Alibaba dan teman-temannya Namun hutang-hutang kerajaan Balbat telah terlanjur menumpuk dalam catatan hutang kerajaan Kou Akhirnya dengan sebuah diplomasi dan diskusi yang panjang Kerajaan Balbat pun harus rela tunduk pada kekaisaran Kou Dan menjadi bagian dari pemerintahan kekaisaran tersebut Di episode ke-11 ini sepertinya sang kreator serial Magi The Labyrinth of Magic ini seolah-olah ingin mengatakan dan menjelaskan tentang kenapa dan alasan apa yang membuat Islam sangat melarang dan mengharamkan yang namanya riba dan segala macam yang berhubungan dengan riba Ya Islam memang sangat melarang transaksi apa saja yang berhubungan dengan riba Bahkan riba pun dihukumi sebagai transaksi yang haram Banyak sekali dalil-dalil yang mendukung pernyataan ini Di antaranya adalah di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu mendapatkan keberuntungan Peliharalah dirimu dari epi neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir Dan juga di dalam hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW, beliau bersabda Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan Mereka, para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan Kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim Berpaling dari perang yang berkecamuk Menunduh zinah terhadap wanita-wanita merdeka Yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zinah Hadis Riwayat Al-Bukhari, nomor 3456 Dan Muslim, nomor 2669 Dan beberapa pendapat ulama pun sebenarnya menganjurkan bagi umat Islam untuk menggunakan dirham dan dinar Atau dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut Sebagai emas dan perak Sebagai alat transaksi atau alat penukaran barang Pendapat itu muncul karena ada anggapan bahwa alat tukar emas dan perak lebih memiliki banyak keunggulan dibandingkan uang Salah satunya adalah seperti nilai yang lebih stabil dalam nilai kurs dan perdagangannya Dalam sejarahnya sendiri, fungsi uang sebenarnya adalah sebagai surat-surat bukti kepemilikan emas yang disimpan dan dikelola oleh negara Penggunaan uang kertas sendiri pertama kali digunakan oleh para perdagang-perdagang dari China Sebagai bahan pengganti emas yang mana terlalu banyak memakan tempat dan barang-barang bawaan Yang akan mereka bawa untuk perdagangan mereka Ini sesuai dengan deskripsi yang diceritakan dalam anime Maggi Karena dalam fandom anime Maggi dan bagian trivianya Dikatakan bahwa kekaisaran Kou sebenarnya adalah referensi langsung dari kekaisaran China kuno Sedangkan Bang sendiri pertama kali didirikan oleh kerajaan Inggris Pada tahun 1690 Disebut bank karena pada saat itu transaksi penukaran uang dan emas dilakukan di atas bangku atau meja Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Maggi dan hukum Islam tentang riba Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian tentang sejarah Islam, hukum Islam, dan pesan Islam yang tergandung dalam anime Tentu saja dari sudut pandang Wibu Barokah Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Salam Hangat, Egekologi